Dan tetap dakwah yang sama yang saya bawa, kenapa harus bayar seikhlasnya? Karena ini yang diajarkan agama kami, kami memberikan kamu minuman, kami ikhlas. Iya. Tapi sudah mulai terlihat sedikit apa hubungannya antara kopi dengan dakwah ya. Kalau saya bilang kan sekarang kalau kita nongkrong di sebuah tempat ngopi, selalu istilahnya, ih tempatnya soalnya instagramable. Ya kita dengan ada harapannya dengan orang-orang hebat ini yang bisa menyambungkan antara kopi dengan dakwah, tempat-tempat nongkrong kita menjadi islamgramable. Jadi sangat islami sekali. Nah kalau tadi mungkin baru sedikit ya, ih kok apa sih hubungannya kopi dengan dakwah? Kalau dari Adrian mungkin tadi sudah disebutkan sekarang setiap jam-jam tertentu apabila ada panggilan sholat pasti tutup. Tapi sebetulnya kalau di luar negeri kan memang sudah ada jam-jam tertentu juga. Sebetulnya orang-orang luar itu suka udah lebih mengerti bahwa di jam-jam tertentu memang ada saatnya tokoh-tokoh itu tutup. Betul kan seperti itu ya? Benar. Kita melihat di luar itu memang mereka lebih banyak menerapkan hal-hal yang islami walaupun mereka misalnya bukan islam. Tapi itu sebenarnya adab dari islam. Tapi kita orang yang tinggal di Indonesia yang 87% adalah umat islam seringkali ragu atau seringkali tidak peduli atau bahkan abai mau menerapkan syariat-syariat islam dalam segala aspek kehidupan kita termasuk dalam hal usaha. Contoh misalnya. Karena kita yakin bahwa yang kasih rejeki kita yang mendatangkan customer, yang mendatangkan pembelian itu adalah Allah. Kita gak akan pernah khawatir, gak pernah ragu di jam sholat Jumat, di jam sholat lima waktu kita tinggalkan segala urusan jual beli adalah demi kita untuk menghadap, menuntaskan kewajiban kita kepada Allah. Kan seperti itu. Tapi aduh lagi rame nih, ini lagi banyak pesenan nih. Entar dua gitu ya. Iya, kemudian kita kan modelnya kalau kayak aku memang tempatnya kecil. Jadi mungkin orang duduk di dalam cuma bisa 12 orang. Tapi kita 70% pendapatannya semua dari pesenan go food. Ya orang pesen 20, 10, 25, segala macam. Atau pesenan-pesenan catering itu sekali pesen 100, 100 yang seperti itu. Jadi kita ngelainin. Nah itu kan memang hektik banget. Pusin cuma satu dua grup seperti itu. Jadi wah kayaknya tuh waktu gak habis-habis kerja. Tapi saya bilang saya gak mau gitu. Kalau sampai kalian lebih mementingkan urusan usaha atau dunia, tapi kalian abaikan seperti itu. Nah jadi dengan itu ternyata bahkan menjadi one of the most wanted sekarang coffee shop. Karena teman-teman itu udah banyak barista-barista di tempat-tempat sebelum yang udah lebih terkenal. Tau ada semangat itu. Dimana mereka gak punya itu justru di tempat kerja mereka. Karena udah dituntut pokoknya kejar sales, kejar sales, kejar sales gitu. Kita gak demikian. Tapi alhamdulillah maksudnya pada saya mau membuktikan bahwa gini loh. Saya bikin usaha bukan karena public figure. Bukan karena terkenal sama sekali tidak. Tapi justru saya mau buktikan bahwa kalau Islam sampai terjun ke dalam dunia bisnis. Kita harus menunjukkan segala hal yang terbaik. Kualitas harus terbaik, service harus yang terbaik. Jadi gak ada keraguan buat orang untuk mau menghina Islam, menghina syariat-syariat Islam. Justru mereka melihat luar biasa ya Islam ini ya. Segala sesuatu, makan, aspek, tidur, sampai usaha, berbisnis, harus seperti apa. Gak punya duit kalau minjem seperti apa. Itu semua ada aturan-aturannya. Itulah makanya saya yakin banget apapun usaha teman-teman kebutuhan kami di kopi. Teman-teman pasti akan bisa memasukkan unsur-unsur keislaman kita dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin. Mungkin dari Ko Stephen mungkin apa hubungan kopi dengan dakwah? Apakah setiap yang pesan terus didakwahin sama Ko Stephen gitu? Ini bonusnya kalau mesin kopi di saya sambil saya dakwah di situ gitu mungkin. Kultum. Ya sebenarnya sih gak seperti itu. Cuman kebetulan kita juga sering diskusi dengan mu'alaf. Calon mu'alaf terutama. Dan seringnya di kafe-kafe yang tadi ya sosis. S depan S. Depan S, belakang S ya. Ya. Akhirnya pada akhirnya ya itu tadi mencari tempat yang lebih nyaman. Akhirnya banyak sih syahadat di kafe-kafe kita. Dan tadi seperti Mas Adrian bilang, kita berbisnis nanti kalau minum sepuasnya bayar seikhlasnya, kopinya ala kadarnya enggak. Enggak. Tadi kan satu saya sebutkan sertifikasi kopi itu ya. SCI itu Specialty Coffee Association dari Amerika. Dari Amerika sudah dapat ini ya. Jadi untuk brawernya kita sendiri pakai metode cue cuppingnya juga memang sudah standar dari Amerika. Dan semua binnya kita proses sendiri. Dan ini semuanya binnya Indonesia ya? Semua Indonesia harus Indonesia. Dan sekarang kita lagi menuju ISO 9001 sama ISO 9003. Terus kita juga lagi menuju sekarang lagi sertifikasi MUI untuk halalnya. Amin, amin. Dan sebenarnya kalau di Malaysia sih sudah halal duluan. Jadi kos Steven ini mungkin yang belum aku jelasin tadi bukan hanya di Indonesia, beliau ini punya kafenya, tapi sudah ada di luar Indonesia. Sudah di mana aja kok? Sudah tadi baru ada di Pinang, di Malaysia. Brunei on the way ini, karena perizinan dulu ternyata baru buka kebalik di Indonesia. Terus Osaka insya Allah bulan Februari. Uh, luar biasa sudah sampai ke luar Indonesia. Tapi kan itu keinginan kita bahwa tidak hanya berbicara tentang lokal saja, tapi sudah go internasional. Dan tetap dakwah yang sama yang saya bawa. Kenapa harus bayar seikhlasnya? Karena ini yang diajarkan agama kami. Kami memberikan kamu minuman, kami ikhlas. Kamu mau kasih kami uang, itu bonus. Kamu gak kasih uang pun, kamu sudah menikmati kopinya. Itu satu kelebihan sudah buat kami. Dan ini mungkin pertanyaan untuk semua. Apakah tamu yang hadir ke kafe itu non-muslim, muslim, banyak juga hampir sama presentasenya? Kan sahadat, jadi non-muslim. Pulang dari situ sudah muslim. Baru jadi muslim. Bahkan tadi dibilang, tadi sempat ngobrol juga di belakang, bahkan kopinya pun sudah sahadat juga ya. Itu hari untung mana dia. Itu hari untung itu. Kalau Pak Tirpan sendiri di kafe ini. Kalau aku mungkin karena, ya kayak tadi balik lagi, karena ranah wilayah pekerjaan aku dan istri aku lebih banyak di sosial media konten, jadi mostly hampir 90% yang datang ke coffee shop aku, itu semuanya perempuan berhijab. Mostly 90% semuanya perempuan berhijab. Dan coffee shop aku ini coffee shop yang jam 8 malam sepi. Karena perempuan udah jam 8 malam pulang nih. Dan mostly rata-rata kan karena yang datang pada pakai hijab, mungkin mereka nih yang isak pulang gitu. Ini isak pulang, isak pulang, isak pulang. Tapi ada satu hal yang menarik saat aku mulai terjun ke dunia bisnis kopi, khususnya mungkin dunia coffee shop. Aku agak sedikit amazed, pernah ada satu kali event, ada orang booking tempat aku, dia itu yang booking tempat aku ini, maaf tanpa bermaksud no offense lagi sekali lagi, yang booking tempat aku semuanya nikop. Orang yang pakai cadar, orang yang pakai nikop gitu. Dan buat aku pribadi, yang khususnya mungkin aku belajar agama lebih dalamnya, mungkin baru-baru belakangan ini, mungkin Mas Adrian lebih dahulu mulainya. Aku agak sedikit amazed, karena kan buat orang yang pakai nikop, agak tabu ya, nongkrong tuh kayaknya agak tabu gitu, mungkin gitu. Terus mereka bisa kayak nyantai, ngopi, chill gitu. Karena nyaman mungkin mereka di sana. Alhamdulillahnya jadi kayak aku ngerasa, wah alhamdulillah ini jadi manfaat. Dan gak ada alkohol gitu. Mereka nongkrong. Iya, mungkin karena itu juga. Terus kayak aku mikirnya kayak, wah aku agak pertama kali nih, ngeliat kayak orang pakai nikop, dan rame gitu. Mereka booking hampir kayak 30 orang gitu. Wow, luar biasa. 30-30-nya, ya seragam lah gitu maksudnya ya, 30-30-nya seragam. Terus mereka nyantai, nongkrong, atau aku gak tahu si acaranya, apa mungkin arisannya mereka, atau apa aku gak tahu acaranya. Terus kedua, yang menariknya lagi setelah aku buka coffee shop ini adalah, ada satu perkumpulan, yang mereka setiap satu bulan sekali, bikinin program kayak, apa ya, mereka program memberdayakan anak yatim piatu, tapi si anak yatimnya itu dibikin kayak kita. Jadi mereka datang ke bar, order, terus mereka duduk, chill, ngobrol gitu. Jadi kayak bikin, bikin confidence mereka lebih tinggi gitu. Merasaan pengalaman yang sama dengan orang-orang lainnya. Mungkin kan kalau seandainya, umpamanya kayak kita bikin acara, kita undang anak yatim piatu, mereka akan ngerasa kayak, yaudah gue disini hanya datang buat baca doa. Mungkin dalam hatinya gitu. Tapi pada saat, ada program itu, yang alhamdulillah sekarang udah 3 bulan berjalan berturut-turut, mereka jadi ngerasa lebih percaya diri gitu. Mereka ngerasa jadi kayak kita. Sama sebuahnya ya. Mereka datang bersepuluh, dan orangnya selalu beda-beda. Yang mereka datangin ini kayak rata-rata 10 orang sih. Dan 10 orang ini, orangnya beda-beda gitu. Aku gak tau mereka ngambilnya dari mana-dari mana, tapi si kepalanya ini selalu satu orang sama. Jadi kayak dia menghubungi admin kita bilang, mau bookingnya buat tanggal 12, buat ini nih program memberdayakan anak yatim. Anak-anak yatim ada yang SD, ada yang SMP, bahkan ada yang kuliah. Terus mereka kayak nyantai, buka laptop, ngerjain tugas atau apa. Aku agak sedikit emasih. Aku ngerasanya bahwa, wah Alhamdulillah gitu, mudah-mudahan tempat usaha gue bisa bawa manfaat buat orang banyak gitu. Amin, pastinya. Jadi memang kan kalau buka usaha itu tidak hanya untuk menguntungkan kita sendiri, tapi juga bisa berguna juga buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin buat Adrian gimana nih? Kayaknya banyak bule-bule emang berarti 50-50 ya? Iya benar, kalau itu jawabannya jadinya udah pasti. Tapi ya kalau kita bicara jadi 100 persen, kan tetap kita sadar bahwa dominasi umat Islam, ya itu memang sudah menjadi satu kepastian. Jadi kita membuat usaha kopi yang ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat siapapun, tapi khususnya buat saudara-saudara muslim saya. Bukan hanya tadi saya bilang, sekedar bikin usaha, sekedar public figure bikin kopi. Enggak. Bikinnya itu harus enak. dari sumber-sumber yang halal, toyip, tapi juga berkualitas. Syukur-syukur dengan semangat tetap harus bisa. Namanya usaha. Wajar kalau kita punya profit-oriented. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk menjaga sustainability, kelangsungan usaha, di mana dalam setiap usaha, kan kita juga punya tanggung jawab. Moral, sosial, terhadap siapa? Terhadap orang lain. Kalau saya, apapun yang terjadi, insya Allah saya akan ikhlas. Tapi bagaimana nasib head barista saya, barista saya, orang-orang yang terlibat, istri, anak-anaknya, yang hidup tergantung dari situ. Dan saya kepengen mereka punya kemandirian dan kebanggaan. Bahwa saya bekerja di sini karena skill saya, knowledge saya, karena kesantunan saya, makanya saya diberikan, katakanlah ada tip atau bagaimana. Sehingga akhirnya mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Apalagi tadi, bangga setelah saya memeluk Islam. Tapi pada saat mereka melakukan pekerjaan itu, karena misalnya, ya hanya belas kasihan, ataupun juga misalnya apalagi, sebenarnya gak berkualitas. Tapi kemudian ya dipaksa-paksakan aja. Saya rasa, itu kurang bisa sustain. Saya kepengen, makanya pada saat saya ini, akhir buka usaha, itu kan sebenarnya waktu tunggunya kok udah tiga tahunan. Karena mau benar-benar, menemukan misalnya, konsep, kemudian sumber bin. Jadi dari yang terbaik. Dan Alhamdulillah, Indonesia, kita diberkahi juga dengan, kualitas-kualitas kopi yang tidak kalah. Jadi kalau teman-teman mungkin dilihat, tempat coffee shop, mohon maaf ya, yang tadi, es depan es itu banyak tuh. Ada dari Kenya, ada dari Nicaragua, ada dari Ethiopia, ada dari Vietnam, ada dari Brazil. Kita tidak anti dengan asing. Tapi jangan pernah, artinya teman-teman sampai gak punya kebanggaan terhadap Indonesia. Bukan apa-apa, saya sampai datang ke sini, saya sampai pakai jaket melambangkan Indonesia. Karena saya bangga jadi orang Indonesia, saya bangga jadi orang Muslim, dan kita dominasi di sini. Jadi kita harus tunjukkan ahlak-ahlak seperti itu, termasuk juga dalam kita berusaha. Indonesia dengan diberikan keberkahan tadi, datarannya itu yang sangat beragam, rendah, tinggi, sedang, menghasilkan jenis-jenis kopi, dan kualitas kopi yang begitu beragam. Beda dengan di Vietnam, negara juga yang lebih besar lagi dalam produksi kopi, tapi mereka datarannya flat. Gitu aja ya. Sehingga variasinya itu-itu aja. Kalau kita dari Aceh sampai ke Papua, waduh ada berapa puluhan varian-varian kopi. Ada yang rasanya lebih ke arah coklat, lebih ke arah ke ada lime, ke citrus, ada yang lebih ke rasanya earthy, ada yang mungkin lebih ke arah kayak, mohon maaf misalnya wine gitu ya. Seperti itu. Kok bisa ada orang minum kopi gak pakai gula? Karena memang letaknya itu adalah dari si kualitas biji kopi. Dengan biji yang sama, sama-sama berkualitas, tapi di treat dengan cara yang berbeda, dengan air, dengan suhu yang berbeda, atau dengan cara penyajian berbeda, rasanya pun juga bisa berbeda. Itu luar biasanya. Makanya kenapa saya cinta, saya juga kepengen selalu berbagi kepada lewat orang, untuk mereka bisa mulai mengenal kopi, ada kebanggaan. Jadi kita tuh haruslah punya, ada keberpihakan, tike. Kalau saya memang dari sisi usaha, atau dari sisi kopi, mungkin teman-teman dari yang lain juga gak masalah. Jadi kita bisa lihat bagaimana seorang pendakwah, kalau lagi cerita soal kopi, tenang. Milenial ceritanya juga berbunga-bunga. Emosi, emosi, Bapak yang ini emosi. Kalau cerita, karena sedang jatuh cinta. Karena sedang jatuh cinta. Lagi cinta-cintanya sama kopi. Tapi itulah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Adrian tadi, bahwa kita ini kalau punya bisnis harus halal dan toyib. Berarti dampaknya baik bagi kesehatan pribadi, keberlangsungan alam, terus juga lingkungan juga ikut terjaga, dan tetap harus ada punya nilai bisnis yang tinggi. Terima kasih telah menonton!